Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian tetap sehat Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah teladan islami Dari sebuah aplikasi yang terdapat di dalam handphone saya Kalian cukup mendengarkan saja Semoga cerita kisah teladan ini dapat menginspirasi kita Dan mendorong kita untuk berbuat kebaikan tentunya Langsung saja Nah, ini dia kisah teladan dari aplikasi kisah teladan islami Yang pertama itu adalah Al-Quran sebagai pembela di hari akhirat Jadi ceritanya seperti ini Abu Umamah r.a berkata Rasulullah s.a.w. telah menganjurkan Supaya kami semua mempelajari Al-Quran Setelah itu, Rasulullah s.a.w. memberitahu tentang kelebihan Al-Quran Telah bersabda Rasulullah s.a.w. Belajarlah kamu akan Al-Quran Di akhirat nanti, dia akan datang kepada ahli-ahlinya Yang mana dikala itu orang sangat memerlukannya Ia akan datang dalam bentuk seindah-indahnya dan ia bertanya Kenalkah kamu kepadaku? Maka orang yang pernah membaca akan menjawab Siapakah kamu? Maka berkata Al-Quran Akulah yang kamu cintai dan kamu sanjung Dan juga telah bangun malam untukku Dan kamu telah juga pernah membacaku di waktu siang hari Kemudian berkata orang yang pernah membaca Al-Quran itu Adakah kamu Al-Quran? Lalu Al-Quran mengakui dan menentu orang yang pernah membaca Menghadap Allah s.w.t Lalu orang itu diberi kerajaan di tangan kanan Dan kekal di tangan kirinya Kemudian dia meletakkan mahkota di atas kepalanya Pada kedua ayah dan ibunya pula yang muslimin Diberi perhiasan yang tidak dapat ditukar dengan dunia Walaupun berlipat ganda Sehingga keduanya bertanya Dari manakah yang kami memperoleh semua ini? Padahal amal kami tidak sampai seperti ini Lalu dijawab Kamu diberi ini semua Karena anak kamu telah mempelajari Al-Quran Jadi seperti itu teman-teman Kisah teladan dari Al-Quran Sebagai pembela di hari akhirat Kesimpulannya Jadi kita harus senantiasa untuk membaca Dan mempelajari Al-Quran Dimanapun kita berada Karena sudah tertera jelas dalam kisah teladan ini Bahwa Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti Untuk memberikan syafaat kepada kita yang membacanya Terima kasih Semoga bermanfaat Bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!